Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu bagian renungan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini satu renungan yang cukup panjang, tapi saya akan coba bahas secara singkat, secara padat. Ini Nat Firman Tuhannya, benar-benar kebaca ya. Dari 2 Korintus 12 ayat 15, ya ini bahasa terjemahan dari 2 Korintus 12 ayat 15 perkataan Rasul Paulus. Nah karena itu akan dibahas malam ini 10 prinsip pelayanan. Ada 10 prinsip pelayanan yang harus kita ketahui, karena kita ini melayani Tuhan ya. Pertama yang harus kita lihat, kita harus bedakan antara melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan. Di dalam Alkitab kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 38, ada 2 contoh, Marta dan Maria. Marta adalah orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang sedang kita lakukan sekarang ketika kita menjadi penghutbah, ketika kita menjadi worship leader, singers, pemusik, penata layan, atau apapun. Apakah kita sedang fokus pada pekerjaan Tuhan atau kita fokus kepada Tuhan? Itu 2 hal yang berbeda. Orang yang fokus pada pekerjaan Tuhan itu seperti Marta. Dia kelihatan sibuk menyiapkan segala sesuatu, mungkin lagi cuci piring, lagi bersihin sayur dan sebagainya di dapur. Karena dia harus menjalankan pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan adalah orang yang fokusnya kepada Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam bersama Yesus, karena bagi dia yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Bukan soal apa yang ada di sekitar Tuhan. Karena apa yang di sekitar Tuhan akan diberikan kepada kita kalau kita fokus kepada Tuhan. Nah seringkali kita sibuk mencari berkat, lupa siapa yang menjadi sumber berkat. Sibuk mencari pengampunan, tapi kita lupa siapa yang memberi pengampunan. Sibuk mencari healing, tapi kita lupa siapa yang memberi healing. Itu yang harus kita tekankan di sini. Karena itu kita masuk pada 10 prinsip pelayanan. Yang pertama dasarnya dulu. Dasar dari pelayanan adalah karakter, bukan karunia. Kenapa? Karena karunia itu harus kita korbankan. Tapi karakter itu kekal selamanya. Dia akan terbentuk dalam diri kita. Itu yang penting. Jadi ketika kita melayani, yang pertama yang harus kita siapkan itu karakter. Bukan karunia kita. Bukan kehebatan kita berbicara, untuk berkhutbah. Bukan kehebatan kita untuk menyanyi ketika menjadi singers atau menjadi WL. Bukan kehebatan kita ketika memainkan alat musik, ketika menjadi pemusik. Bukan kehebatan kita menyambut tamu, menyambut jemaat pada waktu menjadi penatalayan. Atau kesopan santunan kita ketika kita menjalankan kolektor. Bukan itu yang penting. Bukan karunia itu. Setiap orang ada karunianya. Tapi yang penting itu karakter. Karena orang kalau dia hebat berkhutbah, tapi kalau karakternya buruk, maka khutbahnya itu tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Orang kalau hebat menyanyi, hebat menjadi worship leader, tapi kalau karakternya tidak terbentuk, maka percuma dia memimpin tujian di depan. Karena jemaat pasti akan melihat siapa sih orang ini, siapa sih yang berbicara di depan kita ini, siapa sih yang berkhutbah depan kita ini. Kok mau ngajarin kita? Karakternya belum terbentuk misalnya. Jadi karakter itu penting untuk dibentuk dulu. Apakah kita memiliki karakter yang selama satu bulan ini kita geluti bersama hati sebagai hamba? Ada enggak kita punya karakter sebagai hamba? Atau jangan-jangan ketika kita menjadi pelayan, kok kita sudah merasa menjadi seperti tuan? Menjadi seperti raja? Yang kita mau semua orang melihat kita. Kita mau semua orang mengagumi kita. Kita mau semua orang menghormati kita. Tidak. Justru karakter rendah hati, karakter hamba harus terbentuk dulu. Baru kemudian karunia itu akan bekerja lebih efektif. Karakter yang baik ini akan membuat karunia yang kita miliki ini menjadi lebih tajam. Bukan karunia yang mempertajam karakter, tapi karakter yang mempertajam karunia. Itu pasti. Makanya ketika seorang penghutbah berapi-api berbicara di atas mimbar, tapi kalau karakternya buruk, khutbahnya tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Tapi orang yang mungkin berbicara terbata-bata di atas mimbar, tapi dia punya karakter yang kuat, itu pasti khutbahnya akan lebih didengar orang. Akan lebih dikagumi. Itu yang prinsip yang pertama. Dasar kita. Karakter dulu kita harus rubah masing-masing kita, karena kita adalah pelayan Tuhan. Yang kedua, bentuk pelayanan itu apa? Yang namanya pelayanan, kita melayani, bukan dilayani. Jadi ketika kita ada di atas mimbar, ketika kita menyambut jemaat, ketika kita menjalankan kolekte, ketika kita berkhutbah, kita itu sedang melayani, bukan dilayani. Maka yang kita sasar itu adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik. Karena pelayan yang baik, dia harus memberikan yang terbaik. Kepada yang dilayani. Jadi betul-betul kita orientasinya adalah melayani, bukan dilayani. Jadi bukan hormat yang kita cari, tapi justru kita menghormati orang-orang yang kita layani. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang ada di gereja kita yang kita layani. Itu yang kedua, bentuk. Yang ketiga adalah motivasi. Apa yang memotivasi kita untuk melayani? Motivasi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa motivasi paling kuat di dalam melayani adalah kasih. Bukan yang lain-lain, kasih. Kasih inilah yang harus menjadi tolak ukur penting kita. Sehingga ketika kita menegur orang, motivasi kita karena kasih. Bukan karena kebencian, bukan karena kita ingin menegur dia, tapi betul-betul karena kasih. Karena kita mengasihi dia. Nah kalau kita menjalankan semua pelayanan kita karena prinsip kasih, karena motivasi kasih, maka akan berbeda rasanya. Makanya beda sekali kalau kita ditegur oleh orang yang membenci kita dengan kita ditegur oleh orang yang mengasihi kita. Kan feelingnya beda pasti ya. Kalau kita ditegur oleh orang yang mengasihi kita, kita tahu bahwa dia menegur kita karena dia sayang dengan kita. Karena dia mengasihi kita. Pasti maksudnya baik. Tapi kalau orang yang membenci kita ketika dia menegur kita, ya kita pasti tahu motivasinya. Oh dia ingin menjatuhkan saya. Dia ingin membuat saya tidak ada harganya di depan orang. Mungkin akan seperti itu. Tapi kalau kasih makanya Yesus ajarkan kepada kita. Kalau menemukan orang berbuat salah, tegurlah dia empat mata dulu. Karena itu prinsip kasih. Kasih itu tidak akan mempermalukan orang yang kita layani. Tapi kita akan mengangkat orang itu supaya menjadi lebih baik. Seperti orang tua kepada anaknya. Orang tua ketika menegur anaknya, bukan supaya anaknya jatuh. Tapi supaya anaknya bangkit menjadi lebih baik. Dan tidak berbuat salah. Begitu juga motivasi kita ketika kita melayani jemaat. Ketika kita menegur jemaat di atas mimbar. Motivasi kita kalau kasih ya. Karena kita pengen jemaat itu lebih baik. Kita pengen jemaat itu menjadi lebih termotivasi. Itu yang ketiga. Prinsip kita adalah kasih. Lalu kemudian ukuran kesuksesan. Nah ini berbeda. Kita melayani, kita bukan bekerja. Orang kalau bekerja ukuran kesuksesannya adalah ya seberapa banyak uang yang dia dapat. Seberapa banyak harta yang dia dapat. Seberapa banyak produknya terjual. Nah kita ukuran kesuksesan dalam melayani adalah pengorbanan. Seberapa banyak yang kita korbankan. Itulah ukuran kesuksesan kita. Sehingga orang yang melayani tidak akan bertanya apa yang saya dapat. Tapi orang yang melayani akan bertanya apa yang bisa saya beri. Apa yang seberapa banyak yang bisa saya beri. Itulah pelayanan yang sejati. Maka akan banyak pengorbanan pasti akan kita berikan ketika kita melayani. Baik itu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan. Banyak sekali harus kita korbankan ketika kita melayani. Tapi itulah pelayanan. Beda dengan bekerja. Kalau bekerja ya kita harus menuntut. Menuntut gaji, menuntut dihargai, menuntut dihormati, menuntut semuanya. Ya itu memang bekerja. Karena kita memang bekerja kan untuk merasakan kesejahteraan. Tapi kalau melayani itu kan prinsipnya adalah kita membahagiakan orang lain. Membuat orang lain senang, membuat orang lain sejahtera. Bukan kita yang sejahtera tapi orang lain. Prinsip pelayanan itu adalah pengorbanan. Dan teladan kita kan sudah ada Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan bagaimana cara Yesus melayani? Dia memberikan nyawanya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Nah kita sudah berapa besar yang kita korbankan untuk pelayanan ini. Jadi ukuran kesuksesan kita bukan berapa banyak materi yang kita dapat. Tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Berapa banyak yang kita bisa bagikan. Bukan selalu bicara harta di sini ya. Tapi bicara waktu, bicara emosi, bicara perasaan. Banyak yang harus kita korbankan ketika kita melayani. Makanya orang kalau baperan itu susah kalau dia melayani. Kita harus tahan korban perasaan di sini ya. Harus bisa makan hati kalau di sini. Harus bisa mengorbankan banyak hal untuk bisa melayani dengan berhasil. Lalu yang kelima, otoritas. Otoritas di dalam pelayanan itu adalah penundukan diri. Makanya di dalam pelayanan itu, kalau di dalam gereja katolik, itu para uskup, para imam, para pastor itu ketika mereka dilantik, mereka itu di gereja ortodoks, para imamnya itu, para pendetanya itu ketika dilantik, mereka disuruh tiduran di lantai, kemudian dilangkahi oleh pimpinan mereka, oleh uskup mereka. Itu kalau di gereja katolik, para imam, para pastor itu disebut korps. Korps itu bukan korps dalam pengertian kemewahan atau kegagahan, tapi korps dalam pengertian bahasa Inggris. Korps itu artinya mayat. Mereka menjadikan diri mereka seperti zombie, yang hanya tunduk kepada orang yang memimpin mereka. Seperti domba yang digiring. Itu prinsip mereka. Jadi menundukkan diri mereka pada Kristus, kepada gerejanya, kepada pimpinannya. Itulah prinsip penundukan diri. Jadi otoritas kita bukan lagi diri kita. Beda ketika kita bekerja, kita pinginnya tampil paling atas. Tapi dalam melayani, kita harus mau merendahkan diri. Karena kata Yesus kan, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan itulah prinsip pelayanan kita. Otoritas pelayanan kita adalah penundukan diri kita. Seberapa kita tunduk kepada aturan yang kita sepakati bersama, kepada gereja kita, kepada pimpinan kita. Itulah prinsip otoritas dari sebuah pelayanan. Lalu yang keenam, tujuan. Tujuan kita melayani apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan berarti kan Tuhan yang ditinggikan. Bukan kita yang ditinggikan. Jadi ketika kita menjadi penghutbah di atas mimbar, bukan kita mencari perhatian orang. Bukan supaya kita dianggap hebat. Bukan supaya kita dinilai berhasil. Bukan supaya kita dianggap luar biasa. Tapi tujuan kita semata-mata supaya Tuhan yang dimuliakan. Supaya Tuhan yang dihormati. Ketika kita menjadi WL, bukan supaya kita dikagumi seperti artis. Ketika kita menjadi singer, bukan supaya kita dikagumi seperti selebritis. Selebritis tidak. Tapi ketika kita tampil di atas mimbar, karena kita sedang menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita yang dimuliakan. Itu saya pikir kita semuanya sudah tahu. Makanya WL selalu kalau memimpin pujian selalu mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu kan kita sudah mengarahkan orang supaya tidak tertuju kepada kita. Tapi kita mengarahkan orang supaya tertuju kepada Tuhan. Itu sangat penting. Sehingga kita tidak merasa sebagai yang hebat. Di atas mimbar, ataupun ketika kita melayani, ataupun ketika kita memimpin. Kita tidak akan merasa hebat. Yang hebat itu adalah Tuhan. Bukan kita. Yang telah memberi kita karunia, memberi kita kemampuan. Lalu yang ketujuh. Yang ketujuh adalah alat-alat. Alat-alat pelayanan itu apa? Mungkin kita berpikir alat pelayanan itu ya sound system yang bagus, alat musik yang bagus, mic yang bagus. Pakaian yang bagus, kertas-kertas yang bagus, tempat duduk yang bagus, gedung yang bagus, dan sebagainya. Bukan. Alat-alat pelayanan itu yang pertama adalah firman. Firman kita beritakan. Ada mungkin bilang, oh kalau pemberitaan firman itu kan tugasnya penghutbah. Enggak. Penata layan juga memberitakan firman. Pemberitaannya lewat apa? Lewat sikap. Lewat teladan kita. Ketika kita menunjukkan cara kita menyambut orang dengan baik, itu kita sedang memberitakan firman. Kita sedang memberitakan Kristus. Begitu juga tugas-tugas yang lain. WL itu sedang memberitakan firman. Pemusik itu sedang memberitakan firman. Dan semua kita, apapun bagian yang kita ambil di pelayanan ini, kita sedang memberitakan firman. Lalu doa. Doa adalah alat pelayanan. Ketika kita bertemu dengan orang yang bermasalah, atau ada orang mau konseling, atau ada orang mau bertanya dengan kita, jangan cepat-cepat masuk kepada solusi. Tapi ajaklah dia berdoa dulu. Bapak, Ibu, mari kita berdoa dulu. Karena kita gak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi Tuhan bisa. Maka kita harus minta dari Tuhan. Bukan dari otak kita, tapi dari Tuhan. Itu ya, alat-alat pelayanan itu. Lalu yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu adalah bagian dari alat-alat pelayanan kita. Jangan kita menganggap pujian dan penyembahan itu hanya lagu yang menarik, yang bagus, yang kita hantarkan di atas mimbar. Tidak. Pujian dan penyembahan itu dapat membuat orang bertobat. Banyak orang yang bertobat karena menyanyi, karena menaikkan pujian dan penyembahan. Karena itu kita harus menampilkan pujian dan penyembahan yang terbaik. Karena pujian dan penyembahan yang terbaik itu luar biasa dampaknya. Yohanes Calvin, salah satu bapak reformasi, pernah bilang, orang yang bernyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu sama dengan dua kali dia berdoa. Makanya banyak doa-doa sekarang akhirnya dinyanyikan. Kenapa? Karena doa yang dinyanyikan memberi efek lebih. Karena setiap kata-kata di dalam doa itu pasti akan terngiang-ngiang di dalam telinga, di dalam pikiran orang yang menyanyikannya. Tapi sesuatu yang dibicarakan, yang hanya diucapkan, biasa kan kadang-kadang kita cuma ucapkan aja udah, habis itu lupa. Tapi ketika dia dinyanyikan itu menjadi sangat penting. Bahkan dalam tradisi gereja mula-mula hampir semua bagian ibadah itu dinyanyikan. Termasuk membaca Alkitab dinyanyikan. Seperti saudara-saudara kita yang muslim ditilawatkan. Kalau di gereja katolik itu masih ada ya model dibacakan, dikantilasikan, dinyanyikan. Tapi kalau di gereja protestan sudah jarang. Protestan yang mainstream mungkin masih banyak. Ada Tuhan kasihanilah kami, haleluya. Haleluya dan sebagainya. Kalau di gereja karismatik sudah jarang. Banyak pujian penyembahan tapi unsur-unsur ibadah yang lain sudah jarang yang dinyanyikan. Tapi inilah tiga alat kita ketika kita melayani. Firman, doa, pujian, dan penyembahan. Makanya kita ada doa persiapan. Bapak Ibu yang mau melayani menjadi penatalayan pun, kita harus sadar bahwa kita menjadi penatalayan itu, kita harus awali dengan doa. Jadi sebelum datang ke gereja berdoa, berdoalah lebih dahulu. Karena penting sekali, doa itu akan membantu kita. Lalu kemudian yang kedelapan target, capaian. Apa sih yang kita mau capai dengan pelayanan ini? Target kita adalah kekudusan. Kekudusan dalam hal apa? Dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tujuan kita untuk melayani ini adalah supaya kita ikut menjadi kudus. Dan orang-orang yang kita layani ini juga menjadi kudus. Kudus bukan dalam pengertian kita menjadi sok suci. Enggak. Tapi kudus itu karena kita dibangun tadi karakter kita. Cara berpikir kita, perkataan kita, perbuatan kita itu menjadi kudus. Kudus itu saya sudah berkali-kali bilang di atas mimbar. Kudus itu dari kata kados. Kados itu artinya dikhususkan, menjadi spesial. Jadi cara berpikir kita menjadi spesial, perkataan kita menjadi spesial, perbuatan kita menjadi spesial. Sehingga orang yang melayani itu dia semaksimal mungkin dia harus membuang pikiran-pikiran negatif. Sejahat-jahatnya orang yang datang ke gereja, kita harus sambut dia dengan pikiran yang positif. Orang ketika kita berkata-kata pun kita akan berkata-kata dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya ternyuh, akhirnya sadar bahwa dia butuh Tuhan. Lalu kemudian dalam hal perbuatan kita, perbuatan kita sehari-hari juga harus mencerminkan kekudusan kita. Jangan sampai kita melayani tapi tidak memberi dampak pada diri kita sendiri. Harus ada dampak kepada diri kita sendiri, yaitu kita semakin kudus. Semakin sering kita naik mimbar, semakin sering kita melayani di gereja, semakin sering kita menyambut tamu, maka semakin kita menjadi kudus. Saya waktu lalu pernah melayani ada seorang bapak-bapak yang dia mengalami krisis identitas, krisis karakter. Dia enggak tahu hidupnya mau seperti apa. Dia menjadi pemarah, dia menjadi terhadap keluarganya, dia membenci istrinya, membenci keluarga. Nah, kemudian dia bertanya, Pak, saya sudah datang di berbagai tempat terapi, datang ke psikolog, datang ke berbagai tempat healing lah, untuk mencari pemulihan diri. Tapi kok susah. Lalu kemudian saya sarankan kepada dia, coba Bapak mulai dengan mau melayani. Melayani dulu pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Mungkin menjadi tukang bersih-bersih gereja, karena dia bilang saya enggak punya bakat, enggak bisa main musik, enggak bisa menyanyi. Yaudah, jangan ekspektasinya langsung pada hal-hal yang kita tidak sanggup. Mulailah dengan apa yang kita sanggup dulu. Kalau Bapak bisa nyapu, ya nyapu. Kalau bisa masak, ya masak. Masak juga bisa melayani. Kayak DBR kan bisa melayani. Bapak menyiapkan kue untuk kita rapat. Cuma karena ini virtual, kita doa persiapan, ya kuenya juga virtual. Jadi mohon maaf. Nah itu, jadi setiap orang punya talenta, punya kemampuan, apalagi masak kepala ikan. Luar biasa itu kan. Nah itu, dengan setiap kemampuan yang kita punya, ketika kita memasukkan semua kemampuan itu ke dalam pelayanan kita, maka itu dengan sendirinya akan membentuk karakter kita. Ya kayak goklat kan, goklat jualan setiap minggu di habis ibadah. Luar biasa itu loh. Dari hasil penjualan goklat itu kan ada di laporan keuangan itu masuk terus. Ya itu, apa ya, kita berjualan tapi bukan untuk diri kita. Wah itu luar biasa. Kita pasti akan terbentuk karakter kita. Bagaimana kita berjualan untuk diri kita dan berjualan bukan untuk diri kita, dengan spirit yang sama, itu akan membentuk karakter kita, memerubah, kita mengarah kepada kekudusan. Nah itulah pentingnya pelayanan. Pelayanan itu dapat membentuk karakter kita. Yang kesembilan, kuasa. Kuasa apa yang kita pakai ketika kita melayani? Tidak lain adalah kuasa roh kudus. Hanya roh kudus yang bisa menggerakkan kita untuk melayani. Tidak ada yang lain-lain ya. Bukan karena mood kita, bukan karena spirit yang ada dalam tubuh kita, tapi roh kudus. Hanya roh kudus yang bisa menggerakkan kita. Makanya kita harus mengandalkan roh kudus. Kita harus minta, kata Alkitab kan, kalau kamu kekurangan karunia, mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan beri. Dan kita harus sadar bahwa karunia yang kita punya ini, karena roh kudus yang kasih, kita punya pelatih vokal dan pelatih musik yang keren kan. Udah evangelis lagi, Pak Evangelis Boyeradesihaan. Beliau ini kalau udah mengajar, luar biasa. Kadang suka lupa waktu. Susah direm, harus diingetin. Udah lewat waktu. Kenapa? Karena dasarnya dia bukan nyari dihormati, nyari dihargai, nyari duit. Bukan itu. Tapi dasarnya beliau kan karena beliau rindu berbagi. Rindu untuk supaya orang-orang yang dia ajar ini berubah. Mengalami peningkatan, mengalami perubahan. Dan kita bisa lihat kan dampaknya sekarang. WL Singers kita sudah semakin hari semakin baik. Semakin luar biasa. Udah kayak artis kalau di atas mimbar. Nah itu kan tidak lepas dari peran seorang pelatih, seorang trainer. Kita doakan supaya sertifikat trainernya segera keluar. Pak Boy ya. Kenapa beliau lagi ngurus sertifikat? Kan biar masuk dalam pokok doa kita. Sertifikasi trainernya keluar. Nah itu. Jadi orang yang dengan ikhlas memberi, mengorbankan talenta yang dia punya, itu pasti akan mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Dan itu biasanya digerakkan oleh roh kudus. Maka kita harus mengandalkan roh kudus. Dan yang terakhir, ini sudah pasti kuncinya semuanya itu adalah teladan. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada teladan yang lain. Teladan utama kita adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Karakter kita, sikap kita, cara berpikir kita. Ya kita harus teladani cara Yesus, bukan cara kita. Kita harus teladani bagaimana Yesus mengorbankan setiap waktunya. Bagaimana dia mengorbankan segala miliknya. Bagaimana dia mengorbankan bahkan nyawanya untuk supaya semua orang diselamatkan. Dan ini pun harus jadi prinsip kita. Ketika kita melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita ini kan adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah ini 10 prinsip pelayanan yang mudah-mudahan kita semua bisa ambil, kita garis besarnya, supaya kita lebih termotivasi lagi melayani. Sekali lagi pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Amin.